Mengantisipasi penolakan pemulangan warga ex-Gavatar, petugas polisi dan TNI disiagakan di sejumlah desa di Jawa Tengah. Saat ini pemerintah terus berupaya membina dan mengembalikan para mantan pengikut Gavatar ke masyarakat. Personel kepolisian dan TNI disiagakan di sejumlah desa di Pemalang, Jawa Tengah untuk menyambut kepulangan warga pengusir ex-Gavatar dari Kalimantan Barat. Ini untuk mengantisipasi adanya penolakan dan pengusiran dari warga sekitar. Salah satu rumah yang dijaga aparat, yakni rumah milik Nur Jai Din, warga Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, yang selama ini dikenal sebagai Ketua Gavatar Pemalang. Menurut warga setempat, sebelum Nur Jai Din pergi meninggalkan kampung halamannya, ia dikenal sangat tertutup dan tidak mau bergaul dengan para tetangga. Ini dikhawatirkan menjadi pemicu penolakan warga terhadap kepulangan Nur Jai Din. Selama dihidup di sini ya nggak ada keanehan, cuma orangnya jarang bersosialisasi. Tertutup berarti ya Pak? Tertutup. Tahu nggak Pak dulu mungkin banyak rame-rame kelompok Gavatar ini yang main ke sini atau gimana Pak? Tahu, tapi cuma berapa? 10 orang, paling banyak 15 orang. Sedikitnya 10 anggota Gavatar asal Pemalang dalam perjalanan pulang dari Kalimantan. Menurut Sekda Kebupatan Pemalang Budi Raharjo, jumlah pengikut Gavatar di Pemalang lebih dari 10 orang, karena selama ini banyak warga yang menghilang tanpa kabar. Dia meminta warga Pemalang menerima kembali para pengungsi ex-Gavatar dan tidak mengucilkan mereka. Dan pada kesempatan ini saya minta untuk bisa menerima apapun mereka yang terdekat. Cuma ada satu perbedaan dalam keyakinan agama mereka. Kita lantas ditolak, maka malah tidak benar. Tapi kita terima, ada yang ini kepada para ulama, dan para ulama untuk mengembalikan mereka kepada kekakinan yang umum, yang umum di Pemalang, yang umum di Indonesia. Sementara Menteri Sosial Kofifa Inder Parawangsa menyebutkan, pihaknya akan memprioritaskan fungsi ex-Gavatar yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mensos telah berkoordinasi dengan pihak berwenang di berbagai daerah agar dapat menerima para fungsi ex-Gavatar ini. Akhirnya saya mengkomunikasikan kembali daerah-daerah yang akan menerima kedatangan mereka itu siap. Dan ternyata mereka sudah semua sama-sama siap, maka proses percepatan pengulangan bisa kita lakukan. Kebetulan komersil flight yang kita koordinasikan itu bisa menyediakan armada dengan sangat cepat, dan flight approval FK dari Kementerian Perhubungan juga bisa dikoordinasikan dan semua Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya warga ex-Gavatar yang tinggal di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat diusir paksa oleh warga sekitar. Pemerintah terus berupaya mengulangkan para pengusuh ex-Gavatar untuk kembali ke tempat asalnya. Dari Pemalang dan Jakarta, Tim Liputan, Berita 1.